berupakan mobil khas Indonesia karena muat banyak muat barang dan muat penumpang sering dijadikan mobil travel lintas Transjawa kelasnya seharusnya diatas Daihatsu Senia ini adalah Daihatsu Luxio YouTube selamat datang di channel Motomobi ah Yuska review untuk menambah wawasan anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan bila anda membutuhkan mobil fan muatnya banyak tapi enggak mau mobil barang juga kelihatannya ya salah satunya adalah ini Daihatsu Luxio hahaha all right kita seperti menyatir mobil travel ya karena posisi setirnya tuh dibawah banget tapi untungnya mobil seperti ini dia punya visibilitas itu gede banget kedepannya pilarannya tergolong ya walaupun tebal cuman dia pas posisi itu menjadi dia seperti kayak nggak ada penghalang karena posisinya dia agak nuk gitu ya keluar gitu pionnya gede kaca depannya gede kiri kanan gede kebelakang juga luas pantesan walaupun dia mobil fan gitu ya yang biasanya ibu-ibu itu nggak suka ibu-ibu betah kalau nyetir mobil ini ya kan sayang posisi duduknya kita harus terima apa adanya ya cuma bisa di sliding sama reclining nggak ada head adjuster dan segala macem dan kita harus terima juga kalau pantat kita itu berasa sedikit anget ya karena kita menuduki mesin hahaha suspensinya hmm kaku hahaha cuman ini sedikit lebih ngayun daripada EPV EPV udah keras kaku lagi kalau ini itu tuh keras-kerasanya tapi keadaan kondisi tertentu itu ngayun suspensinya nggak seperti EPV yang keras banget namun sayangnya di Luxio nah itu padahal itu polisi tidur yang kecil-kecil speed trap doang kayak gitu semua bergoyang bergetar sampai ke dalam-dalamnya interiornya cracking semua kalau EPV itu lebih solid dalamnya interiornya itu lebih kuat-kuat gitu padahal Luxio itu posisioningnya harusnya itu berada di atas seninya yang artinya dia lebih harusnya lebih nyaman cuman ya nggak tahu lah mungkin ini basicnya dari Grand Max ya udah yang adanya Grand Max ya segitu-segitu aja nyamannya cuman at least kita dapat ya metiknya kalau di dalam kota macet-macetan ini mobil van untungnya dia ke dimensinya kompak 4,2 meter dimensinya kompak jadinya dia tergolong gesit dan untuk stop and go itu tergolong enak juga mesinnya bisa diandalkan juga agak serunturan-serunturan gitu masih bisa padahal ini transmisinya metik kita nggak tahu juga kalau keindisi cepat dimana nanti kita ke dalam tol ke kedapan kabin, kalau di dalam kota gimana? kurang bagus ya traffic noise masih terasa ke dalam suara mesinnya berada di bawah juga masuk road noise-nya memang ya ada juga yang masuk jadi saya bilang sih kekedapannya kurang bagus ya untuk Luxio suara motor standarnya kedengeran cuman nggak, nggak separah itu juga sih kalau dinilai dari 1 sampai 10 skornya 6 lah berpinang giginya tergolong halus juga ya keras kalau ada polisi tidur yang agak gede nih di komplek-komplek cukup terasa kalau sendiri mungkin kalau banyakan itu bisa menjadi lebih empuk cuman kalau sendiri ya apalagi kita duduk langsung berada di atas mesin di atas roda, di atas suspensinya juga gimana rasanya kalau di jalan-jalan sempit Luxio masih cukup enak karena dimensinya sebetulnya komplek cuman memang rasanya kalau nyetir gitu ya tidak sekompak yang kita bayangkan ini mobilnya kayak yang lebar gitu ya kayak yang panjang banget nggak tahu itu bisa menghasilkan efek-efek seperti itu beda sama FPV-FPV dia mencerminkan mobilnya itu komplek segitu gitu tapi kalau Luxio kita kayak nyetir mobil itu kayak panjang banget walaupun sebenarnya kita masuk ke jalan sempit-sempit kayak gini juga masih tergolong enak-enak aja cuman kalau yang feelingnya kurang atau baru belajar nyetir ini kemungkinan mobilnya menakutkan jadinya karena dimensinya terasa kayak lebih gede mobilnya padahal nggak Luxio masuk jalan tol seperti apa rasanya dan ternyata mesinnya ngos-ngos sama kayak orangnya yang lagi nyetirnya juga ya terus juga suspensinya agak-agak limbung gitu ya nah bicara soal mesin mesinnya dia pake mesinnya yang terios yang lama ya 3SZ VA 95 HP dan torsinya adalah 132 Nm ya dicuni ulang memang tidak pasti berbeda hasilnya dengan yang terios yang lama gitu ya spek detailnya ini mungkin lebih gede di torsinya karena apa dia harus 1500 cc harus mengelah bobot se-gede ini makanya dia sedikit under power nah kalau di bejak bisa sambil agak ngopi agak under power cuman kalau dibilang ngebut ya bisa juga cuman nggak enak dipake ngebut juga karena limbung keras tapi limbung gimana ya agak bingung gitu mungkin kalau untuk nyaman-nyamanan ya masih oke kalau muatan banyak juga oke-oke aja untuk penumpangnya tergolong nyaman juga karena depannya cakram belakang tromol dan belum ada ABS sebetulnya sebetulnya di tipe pre-face lift sebelum face lift atau sekitar tahun 2013 itu sudah ada ABS-nya tapi yang sebelumnya dari baru itu memang nggak ada ada ABS-nya di tahun sekitar 2012-2013 yang face lift-nya bener-bener nggak ada ABS-nya luar biasa udah gitu ditambah nggak ada airbag ya keamanan kita crumple zone lutut ya tapi mobil seperti ini emang enak cruising-nya itu paling di 80 di 90 di atas dari itu ini mobil nggak begitu nyaman untuk speeding ya ini mobil penumpang mau dibawa ngebut gimana sih balikan aja ke kodratnya lagi kalau kita beli mobil sesuai kebutuhan kalau pengen ngebut ya ambil sedan ambil hatchback gitu ya tapi kalau penumpang ya ambilnya begini kecuali kalau memang harganya udah di atas 500 juta ke atas itu baru menghasilkan suspensi yang enak untuk speeding kalau harga segini yaudah boleh transmisinya juga agak-agak clumsy agak lambat gitu untuk memindahkan giginya cuman tergolong lembut atau tidak kasar cuman ya lambat banget jadi nyetirnya itu jadi kebawangan tuk gitu nah Luxio itu merupakan keluarga besar dari sebuah Daihatsu Zebra memang kalau Daihatsu Zebra itu dibahas dari awal sampai akhir itu pasti menjadi satu video ini nanti lagi diceritain sama Om Mobini apabila dilihat dari sejarahnya Daihatsu Luxio ini merupakan suatu keturunan dari Daihatsu Hijat yang apabila kami ceritakan bisa jadi satu video utuh sendiri bisa-bisa tidak jadi bahas Luxio-nya oke Luxio juga punya basis dari Daihatsu Grand Max atau di luar sana dikenal juga dengan Toyota Light Ace atau Town Ace jadi sebenarnya Grand Max ini juga bisa dibilang sebagai penerus Daihatsu Zebra di Indonesia atau bisa dibilang juga sebagai keturunan ke-10 dari Daihatsu Hijat Anda masih bingung hmm akan kami ceritakan dari mulai Daihatsu Grand Max dulu seperti apa karena masih sering terlihat di jalanan Daihatsu Grand Max lahir di tahun 2007 sebagai pengganti dari Daihatsu Zebra Espace yang sudah mulai tua mesinnya ada dua pilihan 1300cc atau 1500cc dengan varian fan blind fan dan pickup dengan opsi-opsi tersebut Grand Max tergolong laku di pasaran namun mungkin di tahun 2008 Daihatsu juga ingin punya fan yang mewah kastanya yang diatasnya Daihatsu Xenia hmm tebak langkah apa yang diambil oleh Daihatsu mereka mengambil basis Grand Max mesinnya dipilih hanya 1500cc saja warna interiornya dibuat beige yang lebih cerah dan bodi kotak ala Grand Max dibuat lebih berkelas mirip-mirip dengan Alphard jadinya hmm yes Daihatsu Luxio biaya produksinya lebih rendah namun bisa menangkap konsumen lebih luas keputusan yang hmm anyway Luxio muncul di tahun 2009 dan memang dibuat khusus untuk pasar Indonesia dan karena ini merupakan fan mewah ala Daihatsu disediakan juga transmisi otomatiknya namun tampilan mewah Luxio ini sayangnya tidak sebagus safety-nya karena tidak ada airbag dan juga rem ABS pada mandator sekali itu namun anehnya pada saat muncul pertama kali harganya memang lebih mahal daripada Daihatsu Xenia yang termahal jadi Luxio dari lahirnya dia punya 3 trim D yang tengahnya M yang paling tingginya adalah X dan ini adalah tipe yang X-nya tapi facelift-nya yang D yang M itu malah dibuang-buang jadi tipe yang X-nya aja yang ada literary gitu ya kalau sekarang tapi masih ada lah tipe-tipe yang rendahnya yang M-nya nah ini adalah tipe X yang pre-facelift depannya seperti ini grill-nya punya chrome ya kan yang tipe X gitu pengennya mewah jadi dulu tuh ya Daihatsu membuat Luxio pengen mobil mewah mobil mewahnya cuma ada ngeliatnya ya cuman ada Grand Max gimana kalau jadi mewah jadinya begini nah previsi seperti ini headline-nya masih multi reflektor seperti ini terus lampu jauhnya terpisah gitu ya dengan lampu yang biasanya lampu X-nya sebelah sini tipe X dia punya fog lamp juga dan facelift-nya dimana di grill bumper dah simple kan dia punya hidung dan kecerutannya disini what the meaning of kecerutan panjangnya pendek sengaja jadi keletaannya gede ya cuman 4,2 meter wheelbase nah ini yang berbeda dengan Avanza atau Xenia karena dia punya wheelbase yang panjang 2,65 meter lebarnya 1,7 tingginya 1,9 meter makanya dia menghasilkan ruang kepala yang gede dan seneng ya di Luxio itu hampir sama dengan Grand Max juga ya dia punya kaca yang kayak seamless gitu ini padahal kalau dikasih hitam jadi keliatannya nyambung dari depan ke belakang gitu ya terus dia masih menganut sistem sliding door ini yang paling suka orang-orang dan katanya gitu ya sebetulnya karena Luxio lebih mahal daripada yang Xenia-nya pada zamannya makanya kalau pengen naik tahta sebetulnya ini Luxio di atasnya dari Xenia sepiannya ada LED-nya di sebelah sini dan ini kayak spion terios ini terios ya sama terus juga retractable keren dibawahnya velg 15 inch aslinya ini udah dirubah sih sama pemiliknya Dasubigo enggak 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 ada Asubigo maksudnya kalau dibacanya kalau orang Indonesia jadi bego nah disini ada tambahan-tambahan supaya enggak kebentur-bentur dibawahnya juga kayak ada semacam side skirtnya jadi dia membedakan antara Grand Max sama Luxio tuh dari situnya dan tipe X cuma ada tipe X doang ini relnya kelihatan yang tipe X ada topi belakangnya ada third back lampnya ada wipernya enggak ada red refogger dan lampunya lebih gede deh daripada yang Grand Max mensiratkan dia adalah lebih mewah diatasnya dari scene-nya daripada Grand Max juga dan dibawahnya damparnya seperti ini faceliftnya dimana bedanya yang ini ini kan eksklusif ya untuk tipe X doang yang tipe D tipe M ini enggak disini ini malah kepolosan tapi yang faceliftnya marah dipindah ke topi belakangnya disini third black lampnya itu terus sini lampu kucingnya bukan di pinggir sini tapi di bawah lebih kecil bagasinya baru nyadar ini gede banget ini memang Lucio buat barang basingnya dari barang terus jadikan mobil-mobil penumpang gitu kayaknya dia tetap dia punya bagasi yang gede kayak gini nah ini bagasinya jadi kalau semuanya rownya diangkat semua dan ada penumpangnya bagasinya cuma segini copper medium cukup ada dua ini termasuk lega tapi kalau masih kurang juga sistem pelipatannya seperti ini dan ada armrestnya di tengah keren kalau masih kurang ya dilipat begini Tara mobil box paling enak yang boxy banget ini hebatnya masih ada rebahnya hebat jadi pengen tau di row ketiga kayak gimana ke belakangnya gimana ya gini habis gitu dua step dia gak one touch tumble ini seluas apa jadi kursi-kursinya si Luxio ini gak bisa dimaju-mundurin jadi dia fix gak tau kalau di tengah tapi kayaknya gak ada deh dia fix juga di belakang ya duduknya enak luas ada empat jari kita punya pemandangan yang gede di sebelah sini speakernya juga di belakang ada tempat penyimpanan di bawahnya ada seatbelt proper sekali duduknya headroom kita masih bisa begini nih apalagi kalau anak kecil kayaknya bisa berdiri di atas jognya ada armrest-armrestan di sebelah sini jadi kalau dipaksa ini bisa tiga orang bisa tiga orang jadi ada enam orang di belakang delapan orang secara proper cuman memang nah di tengahnya juga ada kan cuman two point aja nih seatbeltnya ih seneng banget ya punya mobilnya ginian ya kita ke pantai yuk nah tutup coba 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 oh duduknya enak ntar kita secara proper ya nah gini aduh enak banget luas senia sih gak ada apa-apanya ya sama Lucio enak banget nantesan dia naik level memang kalau duduk disini ini kaki tuh ketahan sama ini ya beda sama yang di belakang di belakang bisa selonjoran kalau ini ketahan dan di belakang kita duduk ada lima jarikan ini bisa lebih luas lagi ternyata yang di row kedua bisa dimajuin lagi bisa ngebayangin gak di belakang tuh seluas apa justru yang di belakang itu lebih enak duduknya karena disini kita mentok sama kaki ya memang idealnya segini sih segini aja nih posisi yang tadi aja belakang lima jari ini ini bisa anak kecil disini masih bisa keren ada armrestnya juga dan disini kita disediakan ya gak ada tempat botol di pintu karena memang sliding door tempatnya mana ya di kantong-kantong kayak gini terus di depan ini satu udah enakan di belakang duduknya cuma di belakang kompensasinya adalah biasanya karena kita duduk di atas ban itu lebih ngayun daripada yang di tengah itu aja ada double blower untuk tipe X ya yang D sama M nya malah gak ada per window lagi dan biasanya kan mobil van kayak gini sliding door itu dibukanya kecil segini buat mengol kepalanya doang kalau Luxio itu bisa dibuka keren nah ini dia Luxio tipe X jadi yang pre-fast lift dia berwarna beige kayak gini ya sedangkan yang faceliftnya kain-kain kayak gini nih ini menjadi berwarna lebih gelap terus juga disini warna glossy black sedangkan ini motifnya adalah wood panel dari sini sampai ke tengah sini kursinya itu ya cuma maju-mundur reclining doang gak ada head adjuster karena kita berada di atasnya mesin masuk oh justru lebih bagus yang pre-fast lift ya karena setiapnya dia palang 4 sedangkan yang facelift jadi palang 3 sedangkan yang palang 4 lebih eksklusif gitu loh ada gak? gak ada dia gak ada atas bawah metaleskopik itu gak ada ya keras-keras ini adalah mobil Daihatsu dengan range harga di bawah 200 juta pada saat itu dan ini seharusnya bolong kalau pro facelift sedangkan yang facelift dikasih tutup seperti ini yang facelift ya ini kan belum facelift ini mestinya tambah nih kayaknya tuh yang facelift juga ini harusnya silver kalau ini malah wood panel disininya malah glossy black di bagian tengahnya dan Luxio itu menawarkan transmisi metik seperti ini sedangkan yang grand max nya gak ada kuncinya udah bukan yang aslinya nih harusnya memang batangan juga cuman bukan yang kayak gini kita coba ya kita coba kan kita udah test drive ya jadi gak usah masuk panas nyalain lagi deh karakternya AC nya Luxio itu dingin-dingin ya jadi ditaruh di setengah pun udah dingin digital clock untuk tipe yang facelift udah pasti standar cuman kalau yang tipe pre facelift ini kadang-kadang malah gak ada nih digital clock hazardnya disini terus head unitnya di sebelah sini ada asbak sebelah sini tempat penyimpanan terbuka cup holder tempat penyimpan lagi banyak sekali tempat penyimpan disini juga ada gede lagi cup holder yang di depan AC juga ada keren terus ada bottle holder nih di pintu-pintu juga ada banyak sekali penyimpanan disini juga ada nih ngek tuh keren kali Lucio tapi ini ya warna beige itu ya tapi kayak bahan-bahan itu kayak kurang solid dibandingkan APV agak meletak-meletak dikit lah lebih solitan APV ada vanity meter sebelah sini doang lampu modern night and day ini malah gak ada lagi modern night and day nya polosan ya nyetirnya macam fan kebanyakan terakhir dia punya electric mirror dan juga retractable dah suatu unsur kemewahan dalam Lucio overall mengenai Daihatsu Lucio merupakan mobil yang cocok untuk anda yang menginginkan mobil yang multifungsi bisa untuk ngangkut barang dan manusia sekaligus desainnya yang kotak membuat kelegi yes lebih pendek dari Xenia namun daya muatnya lebih besar sehingga apabila anda mempunyai garasi yang terbatas namun ingin punya mobil yang bisa muat banyak cocok sekali pakai Daihatsu Lucio ini sebagai mobil yang multifungsi dan ada juga sliding door nya sebagai opsi yang pas selain Suzuki IPV dan Nissan Evalia harga jualnya juga cenderung stabil di pasaran semua ini adalah opini pribadi saya dan memang memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan S-Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video unik seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram dan cek website baru kami motomobinews.id yaudah tidak baru-baru amat tapi cek itu ya terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton